eh ribut nih ribut nih sama mana ya kan sama k.r ya udah kakaknya dapet banget ya kan kakak ngomundur guys kakaknya ini orang yang duduk nih di video kakak ngomundur ada misalnya memegang golok babi lah tuh tau 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 iya gue duduk dulu ya maksudnya apa tuh ya yang berdua takut aja dikira gue ada apa-apanya ya kan gak taunya gak taunya halot banget yang kakak ngomundur di bacokin itu ketawa enggak pernah begitu di bacok ya berdarah gua mah iya harusnya ya iya gua juga masa sih iya serius nih banyak lukanya oh iya bener-bener berarti ini orang gak pake lemon ya bener ya di bacok pala gua kena cedat nih cedat sini kan dia tuh jara-jara udah ngocor ke mukaku tapi gue masih ngelawan aduh gila mau tera-tera iya ada tera juga gitu tera patra anak patra iya marah dong dia apa gimana marah sih marah sama kanak patranya sih paling ya soalnya ditinggalin ya iya dia boleh turun orang-orang sendiri kan berarti di situ patra lu buat mundur tapi masih socoy dia masih ngajakin lagi masih terus dah terus lu dateng lagi sempet enggak ya pernah sih gue waktu itu balik sekolah bertiga ngebasis gua naik bis naik bis turun warning gua oh lu balik naik bis dari setiap budi pokoknya turun ke warning bisa lewat setelah sudirman turun di warning ya kan langsung gue lewatin deh tuh ada yang ngeliat gua guys enak patra tuh lagi pada wifi-an ya kan menapek iya menapek tiba-tiba ngeliat gua baru cabut aja cabut dia rame-rame baru berani dah gue bertiga ya kan akhirnya gue ambil ada tuh kupro lagi ngerjain rumah ya kan linggisnya gue ambil terus gue ambil linggis ya kan mundur ya mundur akhirnya dia dibubarin sama burunya berarti lu sampai ke sono-sono juga tuh iya bertiga doang bertiga sama ada-da pindahan dari gua lu berarti emang hobinya ini bertrokin dikit-dikit orang doang danang nih kebawaan dari selayar dulu kebawaan dari selayar gitu nih tadi kan lu ceritatin nam tentang ribut-ribut tapi yang tiganya tuh menang ya kan lu pernah gak sih ngalamin ribut juga tapi yang elunya mundur ada juga gua pernah sih tapi bukan ikut tiga ikut mana ikut triguna gua triguna lima enam lawannya lawan sekolah lu guys iya iya pas itu posisi gue lagi nongkrong kan itu anak triguna juga angkatan gue semua anak selayar oh triguna dari angkatan lu dari player kan banyak tuh selayar pindahan triguna triguna semua deh ibadahnya kayak pindah sekolah deh situ jadi ngaparin lu ya iya gua lagi pantang-pandang bareng situ tadi di mistik tapi pada minum terus ribut nih ribut nih sama mana ya kan sama KR ya udah ikut deh tuh kira ribut jepul gua gimana di perbak pakobono berlukan arah mistik oh iya iya lu dari mana nih gue dari ada ada penjaksaan tau gak oke oke iya rambai dari situ KRnya dari Rasona dari Raman ya OPIR ya OPIR ya terus menterok ribut gua set KR rapet banget ya kan kagak mau mundur guys KRnya jadi kalo dia mundur ada K-kelasnya disitu K-kelas KRnya ya kayak 007-nya iya kakatan danger disetrum-setrumin aja kalo mundur soalnya disetrum gua denger suara struman tergitu ya kan ada danger-nya juga danger turun apa gak nonton turun akhirnya pas raky-raky dia kan kena bacok tapi ngetos dulu yang ada videonya bukan sih ada iya oh tau gua tuh iya ini orang yang duduk nih di video KR motri ada, misalnya memegang golok babi tau, tau, tau gue duduk dulu ya kan maksudnya apa tuh? bener-bener takut aja dikira gue ada apa-apanya ya kan gak taunya? kagak gak taunya, alot banget yang kagak gue mundur lumayan itu alot juga ributnya ya kan alot juga gue mundur kira-kira temen gue tinggalin guys jadi gue masih ngetos nih ya temen-temen gue pada gak ada pada jebol semua sama KR ya akhirnya gue ditigain ya kan sama anak KR ikut mundur ya tuh ber gue gede banget ya kan gak kuat gue buang pegang apa itu? golok babi guys yang kayak zabu-zab oh iya tau gue dulu yang duduk megang ber gede ya kan iya, duksila dulu ya tuh tapi ada yang lari duluan tuh siapa tuh? ada tuh temen gue gue blok anjing Arunifales ya tuh Rijal gara-gara dia tuh ya lari duluan ya? iya jadi kepancing kepancing orang setigun yang masih belakang ya di maju-maju duluan gue juga masih duduk disitu di maju duluan gue bilang biar napa sih anjing akhirnya mundur itu mundur duluan yang lari duluan tuh ya mundur duluan aja nih yang lari duluan pertama dia lari yang balik duluan mundur duluan terus ribut-ribut yang lain lagi masih banyak sebenernya banyak orang gangster gitu ada gak sih ya ribut-ribut yang bisa dibilang paling apa ya bagi lu tuh paling lu inget deh pas ribut lawan gangster sih guys gangster? di blok O lu ikut mana nih? gua ikut slayer lah slayer oh mystic lagi jalan slayer slayer gitu 2016-2015 itu angkatan gua sama kalas gua dadah iya pas lu di SMA kan? baru eh kaga gua masih kelas 3 SMP? lo masih ribut sama gini tapi 2015 gua ada SMA baru lulus iya tadi mau ribut sama May guys iya kan janjian tuh di blok O tau kan blok O merah iya disitu akhirnya ribut-ribut ada nih satu orang musuhnya dibacokin malah ketawa dibacokin kan beneran dibacokin apa ngga nih? dibacokin guys beneran kena dibacokin sama bocah-bocalah kena beneran kena tapi dia gini-gini doang ketawa diketawain mundur selangkah pokoknya gara-gara dia doang pada jebol kelewang-kelewang anak mistik pada bengkok semua diadu-aduin sama dia? iya dibacokin dia itu yang tadi masa sih? serius gua ngga kena kali ya kena guys kena lang dia dibacokin ketawa doang ngga tau deh tuh ilmunya apaan itu gangster mana? ngga tau? inggris inggris tau gua ada video juga di youtube namanya inggris versus mystic kalau ngga salah oh tau gua yang bolak-balik kan lama tuh akhirnya ujung-ujungnya mysticnya cabut ya? cabut dipetasanin iya oh itu itu lo ada juga disitu ini dia ada di banyak video nih skandalnya itu berarti ribut parah juga tuh ya? parah parah ya kan lawannya bukan lawan orang kan lawan iblis lawannya orang tapi kuat ya? kuat-kuat mungkin pengalaman dia udah lebih jauh tapi pertamanya pas ribut sama Mei-nya Mei-nya jebul guys hmm? lu sempet ribut sama Mei dulu? minggu kemarinnya minggu kemarinnya ribut sama Mei terus minggu depannya dia mau balikin malah ketemunya inggris? apa wajah gabungan? ngajak orang sih gua bilang iya takut jebul lagi kan gak tau sih yang bener yang mana ya? iya sih tapi yang lu rasain alat banget itu yang lu rasain alat itu orangnya juga beda-beda nih bukan anak Mei yang lu kenal? bukan iya dibajokin ketawa nih dibajokin ketawa gimana caranya iya lu bacokin ya lu ketawa aja gua gak pernah gua begitu dibajok ya bedara gua mah iya harusnya ya iya ya gua juga masa sih? iya serius ini bacak lukanya gua oh iya bener-bener berarti ini orang gak pake ilmu nih bener ya pake ada dikit pake dikit ilmu belajar ilmu kudu guys ilmu kudu apa tuh? kudu makan kudu lari kan kalau mau cabut-cabut betul-betul nah danan gua pengen ngebahas tentang di Residivis atau di Tiga itu cupnya cupnya kan ntar kenal banget tuh cupnya di Tiga apa namanya? Antik antik jaman lu udah gak adik ya jaman lu udah gak kenapa kan? soalnya kalau mau ada cup geng harus dihapus dulu kenapa gitu? jadi dulu dari gurunya? dulu antik kan pas masih jaman-jamannya antik itu cup duit ya dari anak-anak gengnya jadi kagak dari sekolah kayak lu ngolekin pencet sampai ratusan juta guys kolekannya sumbangan lah gitu ya ya gak sumbangan sih harus kolektif utas utas tuh duit utas semua cupnya ya akhirnya buruk larang jadi udah gak ada udah gak ada lagi di jaman lu tapi kalau sampai jaman lu cewek-ceweknya masih cakep-cakep gak? cakep habis sekarang gak cakep kenapa di Tiga cewek-ceweknya bisa cakep menurut lu? gua gak tau mungkin karena emang lingkungan sono kan setia budi sono tuh mana? setia budi setia budi lingkungan setia budi kan kayak dari menteng eh iya kan lumayan menteng sekolah disitu cikini ya perawakannya dari kecil yang emang udah bersih catong SMP-nya juga yang masuk itu kayak smabel emang dari SMP-SMP ya alazard masuk-segitu semua jadi begitu masuk Tiga tuh udah mateng ya tinggal diketik-ketik aja gitu kan nah lu mau metik juga? metik deh cobain guys cobain pacaran gitu-gitu yang terkenal cewek-ceweknya yang cantik di Tiga itu ekskolnya apa? sparkle ya cheers cheersnya itu namanya sparkle sparkle itu cantiknya naudah bila apa gimana? belum belum sih biasa aja sih biasa aja? ya tapi orang-orang dah kayak ngeliatnya cakep-cakep nih ya sama ada lagi namanya modern dance apaan ya? namanya pokoknya modern dance iya kita keladan apa nih? lupa tapi baru baru ntar coba kalau ada foto-fotonya kan bisa dikirim jadi gue taruh di Youtube jadi temen-temen makin seneng nih mau masuk Tiga ya kan cewek-cewek cantik-cantik ya kan dan yang lu alamin memang beneran cantik cakep masuk deh lo Tiga tapi kalau bego jangan dah ketapa gak ada yang bego guys di Tiga guys beneran lu bingung gak? kagak sih pinter juga pinter jadi Tiga itu adalah sekolah yang kompak gak cuman di RCDV sama game-game geng-gengnya doang tapi di sekolahnya sekolahnya juga kompak kompak banget ya kayak contekan gitu-gitu dikasih lo sama temen sekolah lo iya terus kalau ada ada yang punya ada masalah ya kan misalnya masalah yang gue tuh dimetit gue cabut aja dulu tas gue titipin temen gue guys cewek kayak gue cabut nih ya kan jam-jam istirahat dah manjat gue tuh pagar manjat cabut terus gue ngelain temen gue nitip tas ya terus pas balik dibawain jadi kompak dalam hal baik dalam hal buruk semuanya lalu next Danang mungkin lo pernah mengalami kejadian-kejadian kayak lo kena atau pernah bacok ya sebetulnya saat tawuran masih pernah ya sampai parah gitu pernah gimana sih pernah gimana itu pas jaman kapan masih SMP pas 3 ya pas waktu itu One lagi hood gue ribut sama One SMP One lagi tangshan lagi hood ajakin ajakin selayar masih penasaran dia dari dulu penasaran sama selayar iya akhirnya ya ketemuan deh tuh di depan rumah gue ribut kan daerah depan KR depan KR ya 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 disitu ribut kan pas itu posisi pas sebelum ribut nah saya ribet orang-orang tuh guys tungguin deh tuh tungguin One kan di depan rumah gue ada bokap gue lewat iya ini dibubarin langsung pada panik deh tuh gak lama kejadian itu One nya baru-baru dateng lagi jadi Bajoslaya pada panik cabut gaya-gaya bokap gue udah masuk dalem terus One udah ngajakin aja gini diperasanin dari mau gue guys goreng-goreng dah ya kira ini kaget dijabah ini malu juga ya kan sama selayar ya kira gue ambil pedang guys ada di dekat situ ada pedang kumpetin gue ambil pujabani sendirian iya sendirian ditigain gue eh ya ditigain yang pertama megang gobi terus yang yang kiri gobi nih yang tengah megang madura ada tuh yang kanan pedang kalau masalah iya dibajokin gue bacok tes tes dibajokin tes tes tuh gimana maksudnya iya gue kayak gini dah nahan 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 bernya ditepak-tepakin ya ke tangan ke tangan ke badan benar gak yang benar ini doang guys kenapa yang benar ini doang karena CR ini gak nembus ya pak ininya sih baju gue robek guys tapi badannya gak kenaman apa iya itu kenapa nyongkap gue bingung gak tau ya lah gue lebih bingung lah ini pas kado kalau CRnya itu kan jatuh abis bacok gue masih ngelawan guys muka gue kayak benar-benar gitu kan itu lu CR dikenain ke muka gitu dibacok kepala gue gak cedat nih cedat sini kan dia tuh jarah-jarah jarah udah ngocor ke muka gue tapi gue masih ngelawan masih ngelawan akhirnya anak-anaknya kayak ngedan gitu mundur dikit ya kan terus gue lawan gue bales tuh kupingnya di sini kalau gak salah udah kanan iya berarti bales-balesan ya iya gue bacok lagi kupingnya akhirnya temen gue ada yang bantuin balikin lagi balikin akhirnya gue mundur tuh anenya terus jatuh tuh cairnya jatuh wangi banget guys cairnya wangi kembang asli wangi akhirnya gue simpen patah juga tapi ujungnya kan cair kan pancik gitu ya kan patah tapi ujungnya jadi kotak gitu karena ngenimpa apa lalu itu iya dijahit itu dijahit 14 juta 14 berarti parah banget ya parah dalam-dalam juga dalam 7 nah itu lu pas kena abis selesai bantrop tuh lu gimana iya iya gue tutupin kayak gini gue langsung dibawa rumah sakit ke bokap gue bokap gue bokap lo tau juga tuh akhirnya ditontonin gue lagi ribut ribut ditontonin bokap aduh malah bokap gue kan disona juga ada tuh anak wone jari-jari bokap gue sama anak wone nya dikira iya dikira selahir cabut bokap gue gimana sih iya jadi kayak bokap gue nyariin gue danang mana nih gimana nih jangan sampai ikutan ya kan akhirnya ketemu ada anak wone di belakang jadi kayak kepotong gitu disona juga ada yang ribut anak selahir jebol sih yang disona wone nya tapi yang gilanya disini semua wone nya iya ngelawan gue akhirnya buka buah nyariin danang ketemu dikjar-kirjar sama anak wone dikira selahir akhirnya dibalikin sama temen gue jadi lucu banget ya lucu tapi yang kepala lo itu akhirnya lo dibawa ke rumah sakit RSPP langsung RSPP rumah sakit para petarung para petarung udah pasti itu ya di jahit 14 jahitan 14 pertama buat tutupin pakai baju udah gitu doang dokternya juga kaget gue bilangnya ketelakaan ketelakaan tapi di sini robek ujung CRnya masih ada di sini gak ada udah gak tahu copot kali ya jadi jahit 14 jahitan dan akhirnya sampai sekarang ngefek kepala atau gimana kalau jadi rada pelo gitu enggak kan enggak cuma bikin tato doang bikin tato alhamdulillah enggak kenapa-napa ya nah kan lo waktu itu ada gosip juga nih katanya lo pas lo dari selayar ketiga nama lo dicari-cariin tuh sama anak tiga itu kenapa tuh iya sama agitnya gak tahu selayar namanya terkenal banget kali ya kayak bangalnya gitu ya akal ya kan cari-cari gue waktu itu ditanyain pernah guys sama temen gue sekelas ada nang jagoan selayar katanya ada yang masuk sini ya kan katanya gitu gue gue diem-diem aja ya kan soalnya yang masuk selayar di tiga gue doang iya gue agak tahu dah coba coba ya lo tanya ada tuh yang tahu siapa sih siapa sih gue gitu ya kan akhirnya gue di kayak lagi nongkrong nih lagi tiduran gue guys kayak gini diajak nang lo di selayar kan iya ayo ikut gue yuk disuruh ikut ribut guys sama 018 atasan lo atasan gue ya 018 ribut ya kan di kuningan atau rasuna gak disitu disitu sama di epicentrum sama 79 dari kasebelangka itu sama 79 ya terus gue tadi dikasih CR nih sama temen gue kaget ada tuh atasan gue dari pales jiwa ya kira nang ini lo gue kasih BR sama lo jebolin ya bilang gitu ya kan apaan penggaris sayangnya gak sebesi penggaris besi segini yang 30 cm iya yudah akhirnya gue pegang terus ribut ribut anak 79 ada yang jatuh nih satu orang disayurin deh tuh tapi gue kalau ngurus yang sayurin jadi gue masih terobos terobos terus temennya ada yang mau balikin tuh mau ngolongin yang ini pas gue balik badan yang jatuh tadi udah bangun guys jadi dia nangkep gue ditangkep gue setelah ditangkep dibugin deh tuh iya ditangkep terus akhirnya temen gue bantuin bantuin seribut lagi ribut alat deh tuh ribut tiga jepul nih mundur mundur terus gue teriakkan woy balik badan balik badan gak ada yang mau ya akhirnya gue balik badan gue sendiri sendiri lagi gue ghostrek ghostrek tuh penggarisnya dikira cair kan dikira cair kan dikira pedang gitu iya langsung pada mundur deh gak berani karena dikira pedang iya tapi lo itu sendirian sendiri guys masih pake seragam SMP gue itu anjing masih seragam SMP iya baru masuk banget baru masuk lagi apa namanya mos ya apaan sih wah gokil juga lo berarti lawannya udah seragam SMA tuh iya udah SMA tapi lo udah berani tuh ya iya diajak guys ya kan bukan lagi akhirnya nama gue terkenal disitu sih sama agit-agit gue di kalangan anak-anak basisnya ya kayak lo keren banget lo nang gituin ya kan kagak ini biasanya sama ada anak KG STM disalutin keren lo keren-keren iya bang gue bicara terus agit gue juga bilang keren lo keren keren-keren kena bantuin ya kan pas jebol malu sendiri ya doang iya anjing dalam hati ya biasanya keren-keren doang sih gitu anjing bilang dari dulu anjing ribet pasti gue ditontonin doang guys sama agit gue rata-rata kayak gitu iya diadu doang iya diadu doang tapi pernah sih agit gue agit gue sendiri tuh yang ngasih nama gue dan lo dipanggil siapa di tiga ansos gue nama rcd ansos nama rcd ame ansos 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 rcd ada i-nya sih apa artinya ansos anak selon didikan ungas ungas siapa ungas itu agit gue artinya untung gue selon ada 017 ya gue dikasih nama ansos anak selon didikan ungas ntar ungasnya gue panggil nih kesini ya kan panggil sih iya oke danang dari tadi kita udah berbagi cerita ya cerita-cerita lu dari mulai lu SMP terus di tiga lu ikutan partai ikutan ribut sampai pala lu juga pernah kena kolekan sebagaimana rupa lah banyak ini bahas sekarang gue pengen nanya lu kan berarti dulu bisa gue bilang sorry ya bandel ya bandel terus ya tercemplung dalam hal yang salah ya kan tapi lu nyaman ngejalanin itu kan itu lu titik sadar lu untuk ninggalin hal itu pada waktu kapan lah pas gue udah bener-bener rancur kapan tuh waktu itu gue di tiga kan gak lulus juga gue guys kenapa udah ada masalah pas UN hari terakhir UN ada kena masalah gue kasus dan lu di DO gak di DO sih akhirnya kayak tiga itu gak mau masih gue jasa iya gak lulus gue akhirnya sudah nyari jasa lain yaudah gue ke Jawa kan tempat ke Jawa ya pas disitu akhirnya gue pikir-pikir kan temen-temen gue bisa kayak gini maksudnya bisa kayak sukses dah kuliah bisa terus dah hidupnya jelas gue gini-gini aja akhirnya gue sadar sendiri kayak gue dulu berbuat kayak gini gak ada untungnya juga kan buat gue gue lebih mentingin temen lembang keluarga gitu akhirnya pas gue susah keluarga yang selalu ada temen-temen gue ya gitu dah ada-adaan ada-adaan jadi akhirnya gue sadar ya kan stop dah nah lu udah bener-bener stop berarti ngelakuin ribut-ribut kayak gitu apa gimana udah stop sih kalau gue bilang lu kalau gak rumah sakit penjara ya kan kalau sekarang nih lu bacokin orang lu kena visum ya kan berarti tangkep terus lu dibacokin orang ya lu rumah sakit gak ada untung jangan deh gak ada untungnya kayak udah apa kalah jadi abu abu enang jadi arang enang jadi arang kayak gitu dah gak ada untungnya jadi lu bisa dibilang udah menemukan titiknya kalau misalnya yang lu lakuin di jaman dulu sama sekali gak ada untungnya sama sekali sama sekali gak ada masa depan gue gak ada banget sih gak ada banget ya gak ada sebenarnya nyesalnya ya pas sudah namanya penyesalan pasti ada dia tapi kan gini kalau kita ngeliat dari jaman-jaman terutama pelajar jaman sekarang kayaknya tawaran tuh udah menjadi tradisi yang udah bukan hal kesalahan lagi malah sampai sekarang kan di videoin sampai di adu dia gak sih di upload ke instagram ke bagaimana itu gimana ya menurut pandangan lu kalau menurut pandangan gue sih ya emang tradisi tapi kalau gue bilang kayak ya lu boleh lah nyari nama tapi gak usah tawaran lah kayak partai aja ya kan masih gak apa-apa tuh kalau partai satu-satu tuh kan masih gentle lah ya kan masih gentle juga tawaran lu udah rame-rame bawa senjata ya kan udah gentle ya menurut gue sih kayak norak sih jadi lu akuin dulu kita nih tawaran norak kan kita akuin ya kayak sepakat nah tadi lu bilang kalau misalnya lu tawaran gak bisa berhenti ya lu cobalah ke partai jadi lebih lebih gentle lah sebenarnya lebih ya gentle gak megak senjata ya kan berarti gak bakal ini paling bonyok doang dikit ya kan gak dikit juga sih iya sih lumayan lumayan gak parah ya tapi lebih jauhnya lagi ya stop ngelakuin partai juga ya kan jadi gak usah udah belajar aja belajar aja gak usah nyari nama-nyari nama gitu jadi maksudnya danang itu kalau lu tawaran belum bisa berhenti lu coba yang lebih enak lagi itu partai yang lu gentle lagi dari situ lu belajar lagi untuk stop semuanya rangkul ya temen-temennya semuanya nah lu pribadi terhadap musuh-musuh lu dulu tuh di integrasi di patrak di 79 udah santai aja apa udah gimana temenan sih gue sekarang malah temenan kan akhirnya kayak gitu pasti secara pribadi gue merasa terhormat banget ya bisa kedatangan lu ke sini lu juga bisa dibilang masih angkatan muda yang baru lulus ya angkatan 19 tujuan gue ngundang angkatan yang masih muda kayak gini sebenarnya bukan untuk sotoy-sotoyan ya nanti kan takutnya ada yang bilang apa sih ini masih muda aja tapi baru masih ada aja tapi jujur gue malah merasa dengan adanya lulusan yang baru angkatan 19 atau 18 ini tentunya kan lebih deket sama pelajar nih jadi omongannya tuh lebih bisa diserap sama yang masih deket pelajarnya ini jadi dia kan masih sekolah dan gak jauh ke lu kan setelah jadi dia bisa ngeliat ini mas danang aja udah kayak begini dan udah gak ngelakuin yang dulu-dulu lagi ngapain kita harus menurusin tradisi yang salah ya nang ya nyari nama gitu udah gak perlu lagi gak perlu sih gak penting juga gak penting sama sekali gak penting ya kan gak penting buat masa depan gak penting kan gak mungkin dikerjaan lu dulu tawaran lu jadi jagoan lu terima kerja mau jadi sampah yang ada ya uts danang ada lagi mungkin yang bersampaikan terakhir gue sih pengen minta mapeg sama lu boleh apa nih yang mana yang pas temen lu itu oh yang kejadian waktu itu ini jadi gue cerita nih waktu itu gue ada suatu permasalahan sama danang nih iya digampar gue aduh bangges nih jadi gimana pas itu gue lagi posi keobatan lagi di jalan di motor temen lu ya temen kuliah gue temen kuliah lu kayak ngeliatin kayak ngetawain gue gitu gue langsung emosi gak senang setiap orang ngapain tawa ya kan akhirnya gue pepetin tuh gue pepetin gue bentin terus yaudah lu ngapain tawain gue buca mana gue pake selagam sekolah gue gue kuliah gue oh lu kuliah yaudah lu ngapain tawain gue gue tampolin gue tunjuk helmnya helmnya terus gue sundut kayak gue buang rokok di helmnya gitu dalam helmnya supaya gue tendangin akhirnya gue cabut tuh tidur dibangunin sama lu ya kan gue kaget gak ada temen kampus gue iya jadi itu tapi kan karena efek lagi keobatan kalau sadar gak bikin kayak gitu jadi ya seperti itu yang diceritain sama danang temen kuliah gue bilang ke gue gitu guys gue disengin sama anak mistik karena temen gue tau gue anak mistik kan siapa gue bilang pas gue dateng ke mistik temulah danang ada disitu lagi tidur tidur gue bersama ya lagi tidur ya karena gue lagi emosi juga danangnya ketawa-tawa ya iya lu ngomelin kan lu ngomelin gue tapi danang malah ketawa iya gue ketawain malah iya akhirnya ditabuk bagus sama gitu iya gue diem aja kan gue juga ketau nama BZ udah terkenal ya kan di mancanegara aduh jadi gue pribadi malah gue minta maaf harusnya gue seharusnya gak mukul danang waktu itu tapi danangnya ketawa gue ngomelin kayak sote gitu ya iya pas gue tanya ke temennya oh gak tau nya lagi ada efek sesuatu oh yaudah makanya dari situ udah gue cabut dari situ gue di kontak sama beng-beng sama ragil waduh gue gak enak gue minta maaf juga jadi masalah-masalah kayak gini sebenarnya gak penting ujung-ujungnya malah ditambah apa kita cari temen deh yang banyak cari temen yang banyak merangkul bukan memukul orang-orang barang bener yaudah itu aja kita klarifikasinya semoga kita bisa silaturahmi lagi dan depannya bisa ketemu lagi di jempa berikutnya dan semoga temen-temen kalau punya rekomendasi untuk yang diangkat cerita-cerita seperti kayak danang gini bisa langsung di komen di bawah ya komen di bawah komen di bawah ini oke thank you banget jangan lupa follow instagramnya danang dan serayu gak gue private loh gue private gak apa-apa oke thank you kita selamat menunggu sub indo by broth3rmax